Kart bersemi untayan kasih Jumpa cinta pertama Jangan pernah kamu dikutin anak saya lagi Tapi Ratna cinta dengan Galifah Engkau kini Mampus, ayah Mampus, ayah Mampus, ayah Rasis ini Jokong, jokong Halo semuanya Selamat datang di podcast penuh cinta Dengan putri disini Dan kalau kalian semua Ingat masa-masa remaja Eh, atau sekarang masih remaja? Bisa dipilih Mau merasa remaja juga gak apa-apa Yang penting jiwanya muda ya Nah, cinta masa remaja Saya kalau ingat-ingat lagi Zaman dulu tuh kayaknya masa yang paling indah Apalagi kalau kita Masih SMA Ketemu sama cinta pertama Nah, rasanya kan kita selalu pengen balik ke Masa-masa yang gak perlu terlalu insecure ya Atau kita bisa kembali ke masa-masa yang Masih bebas bereksplorasi dan berekspresi Nah, kali ini kita pengen ngajak kalian semua Yang masih remaja rasanya Atau yang saat ini jiwanya yang muda Untuk nostalgia ke era 80-an Dalam percintaan Gali dan Ratna Di sebuah judul film yang ini Hmm, kayaknya gak ada yang gak tau ya Semuanya tau Kita cinta dari SMA Nah, kalau hari ini saya mau ngobrol gak sendirian Namanya ngobrol paling seru kalau rame-rame Di sini sudah ada Di podcast kita cinta dari SMA Ada Om Ranu Nanti putri nyindir aku peril Kenapa tuh? Ini remaja tua Aku diem aja ini arah pertanyaan kok kemana Eh sekarang dipanggil om lagi Ya, supaya yang bisa bilang ini D D Halo, selamat datang Terima kasih diundang Aduh, terima kasih mau datang diantara waktunya yang padat Selamat datang, selamat datang juga Di sini ada Yesaya Hai Hai Halo Hai semuanya Hai Di sini ada Dek Prilly Halo, halo kak Oke, semua sehat ya Alhamdulillah Sehat, alhamdulillah Cerah kelihatannya Makasih Aku suka color code-nya ini Tapi maaf kali ini Aku matchingnya sama Galih tahun 80-an gak? 2023, maaf ya Galih ya Matching celananya Ternyata aku lebih memilih Galih Yang tahun 80-an, maaf Galih Ini tapi kayaknya kamu emang di tengah-tengah sih Iya ya Karena dalemnya Dalemnya juga Oh, oke Iya kan, dari sekarang Aku bisa jadi ratna dua masa Bisa Nantinya ya sih Aduh, kan Baiklah Semuanya kita ingin ngobrol lebih jauh lagi Jadi kita akan sedikit mengulang Bahwa Film ini berasal dari novel Betul Nah, novelnya Karya Eddie De Iskandar Film ini mendapatkan penghargaan Sebagai film terlaris ketiga dan hits di era tahun 80-an Bahkan sampai tahun 2000 Nah, kesuksesan film ini tidak dipungkiri Mendominasi romansa anak remaja di era tersebut Novelnya berjudul sama Gita Cinta dari SMA Saya mau tanya Om Rano dulu ya Ya Oke Om Rano Ini Kita penasaran Kalau zaman sekarang kan kayaknya kita berlomba-lomba Untuk dapat penonton banyak-banyakan Nah, gak usah jauh-jauh film yang kita remake kali ini Adalah film yang terlaris di masanya Menurut Om Rano, kenapa sih bisa laris banget Atau karena bikin baper banget gitu Saya sangat yakin Di setiap generasi Kalau film ini diangkat Menjadi sebuah kisah Itu pasti akan sukses Why? Karena disini ada tiga kata Ada kita Ada cinta Ada SMA Nah, jadi Inilah segmented Yang pasti akan ada Disini kejeliannya Eddie De Iskandar Membuat cerita ini Cerita ini pertama kali aku baca Bukan dari novel Tapi dari cerpen Dulu di gadis Majalah gadis Cerita bersambung Sebelum dibikin film Wah, itu semua anak SMA sudah Nyimpi mau jadi gali Jadi untunglah kamu jadi gali Kalau kan jadi ratna kamu Gak artinya Ya waktu itu saya sama Mbak Yesi Boleh dibilang sudah jadi pemain loh Priri Tapi waktu baca naskah itu Kita nyimpi Kapan dibikin film Nah, tiba-tiba dibikin film Kita juga kaget waktu itu kan Nah, jadi memang bagi saya Cerita ini Relate sampai kapanpun Saya sangat yakin Kalau ini box office pada tahun Sebetulnya 78 78 Tepatnya Gita Cinta ini tahun 78 Usia saya masih 12 tahun loh Kamu sekarang berapa ya? 23 Udah tua kamu sekarang Saya dulu masih 18 tahun Jadi artinya Itu yang membuat cerita ini Atau film itu Box office waktu itu Karena dia sudah punya pembaca Dia sudah punya pembaca Artinya dia pasti sudah punya audiens Sekarang ditambah lagi Yang main Priri Wow Followers dia sudah berapa kan Makanya waktu aku diminta Bang Bantuin Gue bilang Aduh Priri Enggak usah dibantu Dia mesti bantu aku Gue bilang Tapi saya yakin karena ya mungkin ya om ini udah 50 tahun di dunia film Jadi anytime apa yang bisa om melakukan untuk perfilmnya Indonesia Yuk mari kita sama-sama Semakin bangkit film Indonesia semakin kuat kebudayaan kita Itu sebetul intinya Luar biasa Ini dia Pertanyaan saya Ini aku mau wakil enak zaman sekarang nih ya om Oke Kan kita tahu dengan cinta apa Kita tahu SMA tuh apa Gita tuh apa sih? Gita tuh bisa kisah Ya Bisa peristiwa Itu like absurdnya sebuah judul dari Eddie Zankander Eddie Zankander jago bikin judul Dia punya Roman Picisan Dia punya Semau Gue Dia punya Kembang Semusim Dan semua hampir novelnya book office Best seller pada waktu itu Dan memang pada waktu itu era novel Priri Itu semuanya hebat Hampir semua film dulu awalnya dari novel Mirawai dengan apa namanya kampus birunya segala macam Itu membuat audiens mudah untuk mencerna Dan apalagi kalau bicara cinta Romeo dan Juliet sampai kapanpun akan abadi Tinggal tergantung Siapa yang menjadi Romeo Siapa yang jadi Juliet Sama seperti Gali Ratna ya Selalu abadi Karena selalu dimention di lagu Benar Selalu ada dimanapun Pokoknya kalau kisah SMA Atau cinta pertama Atau cinta yang abadi Pasti Gali Ratna Yang hebat lagi Mbak Ratna Mbak apa namanya Putri Lagu ini Ini dibuat khusus oleh Mas Gurung Bukan lagu jadi Saya sangat tahu sekali Jadi maaf Dulu kan Kalau sekarang ada lagu yang sudah jadi Dijadikan lagu Kalau ini tidak Ini memang dibuat oleh Mas Gurung Jadi khusus untuk filmnya Khusus Gali Ratna Atau kemudian Puspa Indah Taman Hati Jadi memang Dan memang dinyanyikan oleh Wow Penyanyi Krisir siapa yang gak kenal Itu kan Jadi lengkaplah semua Kisah ini kuat Sebagai naskah Dia sudah punya pembaca Kebetulan dimainkan oleh Rano Karno dan Yesi Gusman Asik Dinyanyikan oleh Krisir Jadilah Nah kalau sekarang Prili dengan Yesi Saya yakin Bisa melebihi Tahun 80 Amin 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 Biar amanah ya Deg-degan nih Kalau kayak gini Dikasih pressure No pressure Oke Yesi Saya jalan sekarang ya Jadi pengen Pengen pulang Jangan dulu Jangan dulu Masih banyak pertanyaannya ya Yesi ya Prili Kalau kita udah ngobrol sama Mama Rano Pasti kita harus Cari comparisonnya Oke Bagaimana untuk kalian Anak muda Cope up dengan Keharusan Untuk kali ini remake Karena Selalu pada saat kita proses Kita tau betul gitu Bahasanya Gak kenal ya Gitu Iya Atau Katanya tau Tapi ini jarang banget dipake Dan kalimatnya kayak Menarik ya gitu Ada yang kita ketawain Tapi ada juga yang bikin kita Oh Gitu ya Oke Ya saya dulu ya Nanti abis itu ke Prili ya Bagaimana kamu mendekati Gali Oke Kalau Aku pastinya Pressure ya Apalagi ngeliat Om Rano dan Ibunya si Gusman Aku sempet Nonton filmnya dulu Sebelum Kita syuting Dari reading Aku nonton Dan aku ngerasa kayak Mungkin kalau orang bilang Ini anugrah Ya memang anugrah gitu loh Untuk peran ini tuh Sebuah anugrah Untuk aku Di kehidupan aku Siapa Kalau misalkan ditanya Siapa yang gak mau jadi galih itu Gak mungkin gak ada gitu loh Karena Seperti Apa ya Cita-cita Seorang aktor itu Seorang aktor itu Mungkin pas ditanya Lo mau gak meranin ini Yang udah dulunya tuh udah sukses Besar gitu loh Dan ceritanya pun juga udah Melegenda gitu Jadi buat aku tuh sebenarnya Anugrah Sekaligus juga Tantangan yang sangat besar gitu Dalam kehidupan ya Karena Jujur aja Ini juga Debut aku di film Dan Aku juga Baru melakoni Di dunia entertainment Aku merasa kayak Ini memang berkat gitu loh Jadi Di saat aku Dapat pekerjaan ini Dapat peran ini Aku ngerasa ini Ini berkat gitu loh Siapa Kalau misalkan dibilang Out of nowhere gitu loh Saya beraham gitu Kayak Ya ini Aku bersyukur Ini adalah berkat Untuk aku Dan Saat di jalanin Ya Banyak pikiran Banyak tekanan juga Tapi Karena aku berusaha Untuk Bisa Masuk Tetap di Jalurnya Aku tetap Itu sampai pas Persiapan juga Nangis ada Gitu loh Karena Pasti Pasti Karena Berat gitu loh Aku tau kenapa dia nangis Aku tau kenapa dia nangis Dia gak punya telalat Berat Yang itu lawannya berat Waduh Kan tadi dia bilang Wah nonton film Om Rano Sama Tante Yeshiken Waduh Pressure kan Yang bikin dia pressure Dia gak punya telalat Mau dibikin aneh ya Pas lagi ini sebenernya Udah pake pensil alis Apa ya Jadi gini Soal gara-gara film ini Ini banyak sekali komunitas Waktu itu loh Yeshiken Paknya Pada bikin telalat Serius Serius Aku mau sebut Tapi gak mau Tapi Kalau aku sebut namanya Pasti orang tau siapa Dia penyanyi Penyanyi angkatanku Dia datang dari daerah Ke Jakarta Mau ketemu sama aku Sampai dibikin telalat Offline kasih tau ya Karena dibikin Dia nonton Gita Cinta SMA Gita Cinta SMA Berarti aku gak tau nih Sampai dia nangis Aku tau Karena aku juga bilang sama dia Aku juga nangis Kalian berdua gimana Aku denger Bahwa kalian tuh Latihannya adalah Ngomong baku Sepanjang Gak tau Sepanjang persiapan Atau gimana Kalian Membiasakan diri Membiasakan diri Jadi kita ngomong baku Mau gak mau Dan kita banyak bercanda Ngeliatin yang Pakai bahasa baku Pakai bahasa baku Jadi kita cari video-video Yang lucu gitu Tapi Videonya itu menggunakan Bahasa baku Masih inget gak Contohnya apa? Omongannya agak ngaur sih Sebenernya Omongannya tuh ngaur Tapi baku gitu Jadi kita bisa ketawa Tapi kita jadi kebiasaan gitu Oke baik Ini salah satu triknya Berarti ya teman-teman Next time Kalau misalnya mau latihan Mau mendekati suatu karakter Bisa mengulang-ulang Bahasanya dalam keseharian Gitu kayaknya lebih mudah ya Kita akan gali Lebih lanjut lagi Tapi saya penasaran Satu lagi Katanya Om Rana Udah nonton trailernya Oh iya Gimana? Saya surprise loh Surprise Apanya mungkin surprise? Mengembalikan tahun itu Oke Ini gak bisa dipungkiri Prilly ini kan generasi baru Iya Ya saya juga Ya saya juga Ya saya juga generasi baru Tapi ini keberanian Seorang produser Dan sutradara Mengembalikan itu Karena memang kisah ini Tanpa sepeda Bukan Gita Cinta SMA Namanya Iya Tanpa sepeda Anak SMA sekarang Naik motor Betul Jadi kalau yang namanya Naik motor Bukan Gita Cinta Dari SMA Pasti Gita Cinta Dari Puskesmas Jadi waktu saya lihat Wah gila ya Dia kembali Naik sepeda lagi nih Ini memang kisah jadul Tapi cinta itu jadul Kapanpun generasinya lahir Tapi cinta bicara Cinta itu pasti jadul Nah yang rasanya itu setelah melalui fase itu Kayak sekarang Ya om udah 60 kan Jadi begitu Melihat Melihat Trailernya Wow Ternyata Pipi kena oli Masih dipakai gitu kan Justru Sabu tangannya si Ratna Itu Terasa gitu kan Tapi memang cara dia memegang pipinya Penuh-penuh perasaan Oh 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 Kita nonton juga geli sendiri Jadi pendekatannya Pendekatan ke Bukan pendekatan lama ya Tapi ke Artistik yang dulu itu luar biasa Itu memerlukan keberanian Oke Rasanya pas ya Kalau menurut saya pas Alhamdulillah Penggunaan bahasa Dua kaula muda ini bagaimana Saya jujur kan nonton trailer Saya belum nonton full Jadi saya belum Tapi kalau waktu dia bilang Untuk R Saya udah tau Bagaimana arah di pembicaraan dia Karena itu dulu Waktu itu Ya sih juga Apa gue mesti sebut ya Kok kayaknya aneh gitu Ya bahasa dulu kan Ya artinya mas Eddie Lebih senior dari kita Dia sebagai penulis Kata-katanya politis banget gitu Waktu itu buat kita juga gak cocok Oh gitu Oh iya lah Kan kita juga Tahun 80 kan bukan seperti tahun 70 Masih ada ini kan Nah jadi artinya Ya bayangin Kalau boleh sebut merek Dulu sepatu masih kickers namanya Kos kaki belang-belang Kekos kaki pemain bola Jadi begitu baca Eh begini ya Jadi agak ini juga kita Tapi itu yang membuat orang Tertarik gitu loh Ternyata apa ya Kita mungkin udah lupa dengan puisi Kita udah lupa dengan Apa ya sastra Begitu kita denger Asik gitu loh Manis juga ya Manis gitu Manis ya Memes ya Memes ya Kita lihat nih abis ini kayaknya banyak nih yang menyatakan cinta Dengan bahasa baku Betul Ini untuk saya tahu Ya iya kan Bapak dulu yang baca Kita bicara soal kita cinta gak lepas dari jatuh cinta Cinta pertama Kisah cinta dengan berbagai ups and downs Gimana kalau ini sekarang kita ngomongin soal cinta pertama Oke dari yang agak deket dulu kali mungkin ya Iya saya paling muda ya Oke gimana Iya bener lagi paling muda Oke ya saya jawabnya boleh agak deket dengan like Supaya kedengeran clear Ini udah mulai grogi soalnya Diliatin om jadi grogi Boleh dong cerita kamu cinta pertama kamu gimana sih Oke Aku cinta pertama mungkin bisa dibilang kayak cinta monyet gitu kali ya Jadi pas SMP Dan itu rasanya juga Ngeliat dia tuh kayak Senyum-senyum sendiri gitu Terus abis itu Diajak ngobrol juga malu-malu Jadi rasa cinta pertama itu memang unik sih menurut aku Mungkin walaupun bukan hubungan yang serius nantinya Tapi Perasaan di saat pertama kali ngerasain cinta itu Menurut aku memang lucu sih Gak bisa dijelasin ya Geli-geli gimana gitu Dan gak bisa diulang Dan gak bisa diulang Ngerasa-rasa itu lagi deh Betul Sekarang Ini bahasa jadul nih Geli-geli gimana itu bahasa Kebiasaan ya Kalau zaman dulu kita bilang geli-geli basah Ini geli-geli basah Ini dia Ya saya penasaran Perempuan seperti apakah yang membuat Yesaya Abraham bisa jatuh cinta zaman dulu Masih ingat gak? Masih masih ingat Zaman SMP, SMA? Zaman SMP SMP? Oh SMP cinta pertama nya Iya Aku SMA kok cinta pertama aku Oke Sebenernya dulu pas SMP aku gak ada kayak mau cewek yang gini-gini-gini Enggak Tapi pas disitu sebenernya kita temenan Terus Aku kan memang anaknya agak diem ya Dari dulu Nah si cewek ini dia tuh yang lebih vokal daripada aku Dan dia suka ngajakin bercanda Pokoknya gak tau deh tiba-tiba aja gitu loh Bukan kayak Karena aku kan gak ngeliat kayak Aku maunya yang gini-gini gitu Tapi pas disitu kayak Oh nyaman juga ya Jadi pertamanya memang dari temen Terus setelah Ya itu yang tadi geli-geli itu gak tau dari mana gitu loh Tiba-tiba kayak Lah Kok ada ini dari mana ini? Jadinya berjalan ya Jadi buat siapa aja yang mengincarnya saya Temenan dulu aja Oh gitu Rumusnya gitu ya Rumusnya gitu Oke Rili silahkan Aku tuh sebenernya punya kesamaan sama Ratna Ngedeketin duluan Rata kan ngedeketin gali duluan kan Mulai dari Make a move ya Gali Kenapa sepedamu? Mulai dari gitu kan Terus galinya yang sok cool gitu Dilapin pipinya Aku waktu itu pake biskuit Ngedeketinnya Jadi dia itu Gimana ya aku mau ceritain tuh gak enak Karena dia udah punya pasangan gitu Maaf ya aku menceritakan lagi Tapi ini kan kita lagi ngomongin cinta pertama ya Enggak ada namanya gak tau kok Iya gak tau ya Takutnya nonton istrinya Maaf ya ini kayak kita lagi ngomongin cinta pertama gitu Jadi kita satu sekolah di SMA gitu Terus dia tuh orangnya diem banget Kayak galih yang kayak Ngomong-ngomong Terus kayak cuma belajar gitu Fokus sama dirinya sendiri gitu Di saat cowok-cowok lain kan Kayaknya lebih aktif gitu kegiatannya Terus lebih ngajakin aku ngomong Nah satu ini gak pernah ngajakin aku ngomong nih Terus aku penasaran Hmm gimana ya caranya Terus akhirnya aku jajan biskuit Untuk pas lagi istirahat Terus di kelas itu kayak cuma ada lima orang Aku nyamperin mejanya Mau gak? Aku nyamperin gitu Jadi kayak Ratna kan deketin duluan Terus dia kayak cuma ngeliat ke aku gini Bahkan gak menoleh gitu kepalanya Cuma ngelirik gini Enggak It's okay Oke Jadi itu pertama kali aku nge-approach dia gitu Terus kita ketemu lagi Kita satu kelompok Sama gak ngomong Aku kan yang banyak ngomong Kayak ini nanti kita gini ya Ngerjainnya gini-gini Terus karena dia gak ngomong-ngomong Aku kesel Udah gitu aku ditolak lagi kan biskuitnya Akhirnya aku kayak Eh lo bisu ya? Aku gitu Jadi aku pendekatnya galak ya Kayak eh lo bisu ya? Aku lo gak pernah ngomong sih Ngomong dong gitu Terus mulai dari situlah Dia tertarik sama aku Karena aku yang terus-terusan gangguin dia gitu Dan akhirnya kita pacaran Oh jadi? Jadi Jadi gak? Jadi Alhamdulillah Luar biasa caranya Cerdas ya Pacaran Oh gitu Kalau Rana masih inget gak? Boleh gak sih diomongin? Wow Boleh aja Itu dia Cinta pertama ya Mungkin Mungkin SMP kali ya Dulu ada film judulnya Melody Oh Ya 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 Kamu nonton deh Oke Itu Jack Wilde yang main Itu musiknya bijis In the morning Aduh itu gila Gara-gara nonton film itu Saya mau pacaran Oh gitu? Ada juga gak pengen pacaran Dulu gak tau pacaran kayak apa Kita anak kampung Oh oke Ya kan artinya Artinya sejak nonton film itu Itu film tahun-tahunnya 70-an deh Tapi di Youtube ada kok Kamu nonton dulu Oke Agus sekali Bukan mirip dengan kita cinta Tapi itu bicara tentang Apa? Love Ya Itu anak SMP Ya saya gak tau Mungkin SMP deh Apa namanya Tokohnya itu Tapi bukan cinta yang agresif Tidak Tapi gimana seorang anak-anak Sekolah Mereka saling Gara-gara nonton film itu Saya Mulai Mulai mencari pacar Wow Mulai mencari Semua dimulai dari film Tetap Ini kalau soal cinta pertama Tapi Gita Cinta itu Juga bicara soal satu hal lagi Cinta yang tidak direstui Pernah mengalami yuk? Boleh ditanya juga kan? Pernah mengalami Pasti pernah Gak mungkin tidak Sampai yang terakhir Saya kan hampir gak direstui Loh terus gimana? Ya kan Ya aku kan sama Mbak Dewi kan aku duda Pasti perawalnya kan gak direstui kan Oh bibit-bibit bobot Bibit-bibit bobot Apalagi Kalau Jawa kan begitu kan Eh gak tuh sekarang bisa hampir 35 tahun Wow Gali di dunia nyata Gali di dunia nyata Gali di dunia nyata Pasti aura akan mendapat handicap Gap posisi gak mungkin deh Malah kalau gak ada Gak ada itu gak seru loh Gak ada tantangannya ya Silahkan datang malam minggu ke rumah aku ya Anakku sih Nah gak enak Harus dimarah-marahi dulu ya Kamu buah apa hari ini? Diajak main catur gak dulu? Enggak Enggak Kayak kalau zaman dulu Mau ngajak anaknya jalan Harus main catur dulu Ngalahin bapaknya main catur biasanya Untung papa aku gak bisa main catur Kalau Iya saya sama Prilly Pernah Ada cinta yang tidak direstui? Namanya anak perempuan ya Pasti kan Papa tuh akan lebih posesif kan Karena dia ngerasa Udah dibesarkan Udah dididik dengan baik Masa dapetin pasangan Yang gak sesuai sama kriteria dia Gitu Jadi kadang emang Sebenernya konflik tahun 80-an Yang gimana kita harus nurut sama orang tua Masih terjadi zaman sekarang Walaupun sekarang Anak mungkin lebih punya suara Untuk membela diri Atau lebih punya suara Untuk ngajak orang tuanya berdiskusi Tapi tetap aja Didikan orang tua tuh Kita harus nurut sama orang tua Karena Mereka pasti akan berpikir Pengalaman kita lebih banyak Karena kita pasti akan lebih ngerti Terus alasan Papa aku adalah Otak cowok-cowok itu Papa tau Jadi kayak Ada cowok masuk Saya udah tau isi otak kamu Jadi kayak Papa aku tuh yang Cuma dia tuh gak ditunjukin di depan orangnya Yang Papanya gak tau biskuit Papa saya gak tau Kalau saya yang deketin dulu Mama yang tau Cuma Papa gak pernah menunjukkan Kayak Papanya Ratna gitu ya Kalau Papanya Ratna kan galak banget Kalau Papa tuh Menurut nge-reviewnya Setelah orangnya pulang Jadi setelah orangnya pulang Kayak Tadi Papa liat di CCTV Kayaknya dia kurang ini kurang Gitu Jadi dia kok di CCTV Kan kalau pacaran di ruang tamu Ruang tamuku dipasang CCTV Oh oke Yang ngeceritain ya Iya Jadi kayak Gak sengaja Pas lagi nyender Eh lupa ada CCTV Nyender lagi gitu Jadi di review sama Papa aku tuh Lewat CCTV Jadi kalau aku pacaran tuh Dia perhatiin Ini repotnya kalau pacaran Manak RT begini Di tiap ruangan ada CCTV Ini pas banget Karena habis ini Kita akan membicarakan Ini rumah atau kantor Rumah sama kantor Kadang-kadang nyaru soalnya Kalau realy Iya Hidupnya working 24 hours Emang sengaja Papa aku tuh Masang CCTV tuh sengaja gitu Padahal kan gak perlu-perlu banget gitu Sengaja kayaknya dia Kalau ada cowok dateng Dia bisa kontrol lewat CCTV gitu Bahkan sampai sekarang loh Sampai umur aku segini Kan di CCTV juga ada di depan pagar Jadi kalau aku belum pulang gitu Jam 11 gitu Belum pulang tuh dia Biasanya dia nyalain CCTV tuh Di TV dia gitu Terus aku dianterin pulang gitu Dia kayak Kamu dianterin pulang sama siapa tadi? Sama temen? Cowok ya? Kenapa sih? Itu Papa liat tadi dari CCTV Kok pamitannya pelukan gitu Terus aku bilang Papa tuh jangan lupa loh Aku tuh bukan 17 tahun lagi loh Aku tuh udah 26 tahun gitu Gak Papa kali pelukan Ini Ini kayak kita ngomongin Bapaknya Ratna ya? Iya Versi lebih baik lah Versi gak galak Papaku gak galak soalnya Oke Tapi lebih posesif aja gitu Tapi nyecer ya? Nyecer ya Coba Ya saya kalau ketemu Seperti bapaknya Ratna Gimana? Pernah gak Deketin Deketin cewek yang Bapaknya seperti Mas Toto Tuh ya kan? Untung aja Enggak Alhamdulillah ya Iya Alhamdulillah Enggak pernah ketemu yang kayak gitu Jadi Enggak Sebenernya belum pernah ngerasain sih Gimana rasanya kayak Papanya Pacar atau gebetan gitu Nolak gitu Belum pernah Karena Kurang menantang ya Om ya? Kurang Harus cari yang gak direstui Enggak sempurna Bener Bener ya? Kok tau? Tau Mulai SMP Putus SMA Putus sekarang Baru-baru Tiga kali yang gini Wah tau loh Ya om udah 60 tahun Kan tadi Priri bilang Aku lebih tau dari otaknya Papanya bilang Otak mereka aku lebih tau Untung ya Alhamdulillah Saya doakan Bukan cintamu lancar-lancar ya Gak apa-apa Saya doain Agak beda dikit dari yang sini ya Gak apa-apa Saya meratapi nasib Sebagai anak perempuan Gak apa-apa Sebagai ratna era sekarang Kira-kira Galakan mana sih Bapaknya rata jaman dulu Sama yang sekarang nih Itu yang bikin aku kayak Wow Ini orang Bikin baper gitu Kayak Oh sesayang itu ya Ternyata gitu Soalnya kan ratna-nya Ngirim surat kan ke Gali Temui aku di tembok bolong Terus aku Tembok bolong tuh maksudnya Apa sih?